memberikan solusi kepada persoalan ini agar kita melaksanakan zikir ya zikir 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 ini tentunya kalau di Mahni rezeki itu harus kita garuk talahkan jadi kita meminta 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 titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala berupa ayat berupa ayat dari Al-Quran untuk menyelesaikan persoalan ini sitir dari buku Mahni rezeki karangan bintang Rasulullah ya katakan bahwa memang di halaman 128 kita itu harus bersahabat dengan Al-Quran orang yang galau orang yang pusing orang yang banyak persoalan orang yang sedang ikutkan jantungnya sudah itu energinya seperti tidak terbentuk harus kembali ke Al-Quran agar ini kita itu mengalir energi yang positif energinya berlian ya supaya energi yang ada di tubuh kita berdiri kita ini jangan menjadi energi bubur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh satu sama dan tubuh kembali kita di channel warung aspirasi 24 channelnya orang-orang krimis nasionalis dan religius kalau sekalian kita akan membahas tema kenaikan bahan bakar minyak ya kalau kita kaitkan atau kita hubungkan dengan bagaimana orang-orang pahadai meski menyiasatinya atau mengesikapinya mengkenaikan bahan-bahan bakar minyak ini kita tentunya banyak sekali kita lihat kita saksikan melalui TV melalui internet melalui dutup dan sebagainya bahwa saat ini terjadi di mana-mana demo ya demo penolakan terhadap penaikan bahan bakar minyak terjadi di hampir seluruh ya seluruh kota besar seluruh Indonesia yang intinya menolak tentang terakhir ini karena merasa kesulitan dengan kondisi ekonomi saat ini tapi kalau kita kalau orang-orang mahnik rezeki itu dia punya cara tersendiri bagaimana menutupi dengan kenaikan minyak ini karena apa kita tentunya ada cara yang paling elegan orang-orang mahnik rezeki memberikan alternatif ya alternatif kepada kita seperti warga dari Indonesia bagaimana kita sama-sama menyelesaikan masalah ini tapi dengan cara terakhir dan cara-cara bagaib cara-cara Allah cara-cara kita gunakan tangan-tangan Allah untuk ikut menyelesaikan persoalan kita jangan kita bertegak sendiri capek kita ya kita ikutkan Allah terjalin tanpa ada gesekan-gesekan yang harus kita raksa raca karena tentunya terjadinya demo di mana-mana itu tentunya ada biayanya ya posnya eh baik pos pribadi jadi perawangan organisasi maupun pos negara untuk penamanannya yaitu tidak sedikit pembiayaannya dengan demikian kalau kita kembalikan kepada Allah ini kita akan mungkin lebih mudah dan kita merasakan kejelasan lebih kawan-kawan sekalian yang menyimak video saya ini ini saya sampaikan bahwa tema kita pada pertama kali ini adalah zikir kenaikan BBM yang kita berkutalakan atau kita Qur'anik berpikir sentah tetap ya kita mesitir dari Bupu Mahliat Deksi Karangan Butan Asurlah ya katakan bahwa memang di halaman 128 kita itu harus berstahapat dengan Al-Qur'annya orang yang galau orang yang pusing orang yang banyak persoalan orang yang sedang tekan jantungnya supaya itu energinya seperti tidak terbentuk kita harus kembali ke Al-Qur'an agar energi kita itu mengalir energi yang positif energi yang berlian supaya energi yang ada pada tubuh kita pada diri kita ini jangan menjadi energi bubur energi bubur nah itu supaya kita kembali ke Al-Qur'an nanti nanti kita memang akan berzikir ya kita berzikir bersama bagaimana kita persoalan ini kita kembalikan Allah kita bantuan dengan Allah kita gunakan banyak tapi kawan-kawan sekalian seluruh persoalan menurut pemahaman ya orang-orang yang sudah terkenal dengan ilmu mahlak rezeki ini itu berawal dari diri pribadi berawal dari diri pribadi kan jadi persoalan itu timbul karena kita ada dosa ya ada dosa sehingga terjadi perisai diri perisai perisai penghalang terhadap rezeki nah kalau kita kembali setback sedikit ke belakang sebagai pribadi sebagai anak bangsa sebagai warga namanya negara sebagai warga masyarakat nah kita coba berpikir sejenak kita retukkan ya di dalam hati kira-kira dosa apa yang pula kita bersalahkan dan kita kerjakan dosa apa yang kita sudah kerjakan itu sehingga nah kita merasa banyak sekali persoalan-persoalan yang kita hadapi di dalam berbangsa dan bernegara ini saya lihat ya kalau lihat sekalian kalau kita lihat acuan sebagai kita berbangsa dan bernegara kita sebagai orang ya yang berbangsa dan bernegara ini di undang-undang dasar 1945 itu pasal 33 ya pasal 33 ayat 2 mengatakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara ayat 2 nya ayat 2 nya ayat 3 nya bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemampuan rakyat nah itu undang-undang dasar 1945 pasal 33 ayat 2 ayat 3 sekarang kita sekarang sedek berpikirnya berpikir pribadi kita seperti apa kira-kira seluruh apa kekayaan kita yang menguasai hajat hidup orang banyak itu apakah sudah dikuasai oleh negara kalau sudah dikuasai oleh negara apakah sudah dipergunakan semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat nah kalau belum berarti kalau belum misalnya menurut pribadi kita saya menurut anda belum berarti itulah perisai perisai diri terhadap kita ya kita sebagai pribadi kalau dinaikkan perisai diri kita sebagai lingkungan rp lingkungan rw lingkungan pulang desa lingkungan kecamata lingkungan kabupaten kota lingkungan progresi maupun lingkungan negara itulah menjadi perisai bisa menjadi penghalang namanya rezeki kita itu ini kan kenaikan BBM terjadi karena negara kesulitan untuk membiayai pengeluaran negaranya sehingga perlu ada penghematan 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 tersebut kita bisa menutupi lubang misalnya pengeluaran atau lubang pemasukan yang diperkirakan akan masuk tapi tidak mencapai sehingga terjadi anggaran itu terjadi berimbang walaupun defisi tidak terlalu besar itu sebenarnya kan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak tersebut atau sekalian kedua kira-kira ya kalau menurut pemahaman orang emangnya rezeki itu hati-hati dengan hutang hutang itu menurut pemahaman orang emang rezeki adalah dosa dosa eh kalau ada dosa apa dosanya dosanya itu menikmati sesuatu yang dosa hati ya jadi kita misalnya saya apa namanya kalau belum ada misalnya pakaian baju untuk lebaran contoh ya belum aja baju untuk berlebaran untuk saya sendiri untuk istri untuk anak sehingga saya mengambil jalan pintas ah ambil hutangan bon dengan pokok sehingga waktu lebaran memang saya bisa pakai baju bagus gitu kan tapi untuk hutang hutang kan nah itu menjadi salah satu namanya kalau menurut pemahaman orang emang rezeki dosa besar sebenarnya memaksakan diri atau menikmati sesuatu yang belum saatnya karena apa hutang itu sebagian besar sebagian besar ada bunganya kan ada bunganya bunga itu adalah riba ya riba riba itu salah satu dosa terbesar dalam orang yang beragama Islam itulah kira-kira kan kalau kita secara pribadi jadi kirakan kita berpikir sendiri apakah negara kita juga berhutang kalau berhutang yaitu itu akan menjadi perisai rezeki kepada negara kita sehingga kita selalu di apa ditimpa persoalan-persoalan peruangan lalu ya di gali lubang tutup lubang gali lubang ini untuk menutupi defisi-defisi anggaran dengan itu jadi kita harus muhasabah 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 sebagai diri sendiri sebagai warga dari sampai dari tikat RT sampai ke negara muhasabah kita harus kembalikan persoalan ini ke yang maha pencipta ke Allah SWT jadi solusinya menurut orang manis itu kita kembali ya kembali ke Allah dengan cara bagaimana dengan cara kembali ke rumah ibadah masing-masing kalau misalnya kembali ke masjid kalau orang agama lain kembali ke rumah ibadahnya nah kami sebagai orang yang sudah sedikit ya belajar bukan manis ini memberikan solusi kepada persoalan ini agar kita melaksanakan melaksanakan zikir ya zikir 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 ini tentunya kalau di manis rezeki itu harus kita daripada kita meminta 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 titipan dari Allah SWT berupa ayat berupa ayat untuk menyelesaikan persoalan ini Alhamdulillah saya sudah agar terputarakan atau saya sudah uranik-uranik depresenkan masalah kenaikkan ini sebuah dengan nantinya bisa mempersulit ekonomi saya akan sel pribadi di tahu-tahu bisa laksanakan begitu bisa nanti kalau caranya ya ikuti saja di YouTube untuk manis rezeki atau di telegram ya telegram teman-teman itu banyak sekali contohnya bagaimana untuk melaksanakan agar garpu-garpu-tala itu dan bimbingannya ada di bimbingnya dari bimbingnya Ustaz Surla ya ada di sana mantap sekalian jadi saya sudah bergerakkan beberapa hari yang lalu dan jadi hubungan dengan kenaikan bahan bakar ini saya sudah garpu-tarakan kawan-kawan sekaliannya ini untuk kepulauan pribadi saya ya bukan untuk seluruh masyarakat atau seluruh ini bisa mengamalkan ini ini khusus untuk pribadi saya saya sudah garpu-tarakan dan mendapatkan titipan ayat sudi Al-Quran dari Allah tentang masalah kenaikan bahan bakar minyak ini surat Al-Furqan 33 Sudah Al-Furqan 33 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim walayatu naka imasalin illaji naka bilhaq wa ahsana taksiro itu ininya kan yang pertama namanya ayat Al-Qurannya yang artinya dan mereka orang-orang kabir itu tidak datang kepadamu membawa sesuatu yang aneh melalui kami datangkan kepadamu yang benar dan penjelasan yang paling baik ini ayat sudi Al-Qurannya untuk saya amatkan bawangkan saya zikirkan agar persoalan bahan bakar kenaikan bahan bakar minyak ini imbasnya tidak terkena kepada saya tidak terkena kepada saya nanti kawan-kawan saya akan dikirkan saya bacakan ya 33 kali ya 30 kali Al-Qurqan 33 ini akan saya bacakan 33 kali silakan diikuti oleh teman-teman silakan dan sebetulnya tentunya kita berselamat dulu ya dan selamat dulu kepada Nabi Muhammad dan istighfar istighfar berselamat itu yang ini ya ya agar kita setiap persoalan apa setiap majelis setiap majelis itu harus kita kirim istighfar dan selawat akan mempunyai mendapatkan baik kalau sekalian sebelum kita membaca Al-Qurqan 33 sebanyak 33 kali kita istighfar dulu ya dan berselawat Bismillahirrahmanirrahim Astagfirullah Rabbah al-baro ya Astagfirullah Rabbah al-baro ya Astagfirullah Rabbah al-baro ya Astagfirullah Rabbaha al-baro ya Rabbah al-baro ya Rabbah al-baro ya Allah walaia kanta bawa buahku astawbi Allah rabbal baraya astawbi Allah amin al-kutoya astawbi Allah rabbal baraya astawbi Allah amin al-kutoya astawbi Allah rabbal baraya astawbi Allah amin al-kutoya astawbi Allah astawbi Allah amin al-kutoya astawbi Allah amin al-kutoya astawbi al-kutoya astawbi Allah amin al-kutoya astawbi Allah amin al-kutoya astawbi astawbi Allah amin al-kutoya astawbi Allah amin al-kutoya astawbi Allah amin al-kutoya astawbi Selamat menikmati 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 Selamat menikmati